Intro Pencanangan supekan imunisasi nasional atau supin polio digelar serentak di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Teringgalek Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi generasi masa depan dari penyakit polio Di Teringgalek sendiri, kegiatan ini akan menyiasat lebih dari 73.000 anak usia 0 hingga 7 tahun Intro Berdasarkan keterangan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Teringgalek, Novita Hardini Pencanangan supin polio di Teringgalek ini digelar di Balai Kelurahan Sumber Gedong, Kecamatan Teringgalek Pada 15 Januari 2024 Polio adalah penyakit yang tidak ada obatnya Virus polio masuk ke tubuh melalui mulut, kemudian berkembang miak, diusus, dan menyebar ke sistem syaraf Hal ini dapat menyebabkan kelumpuhan Imunisasi polio diperuntukkan bagi anak-anak berusia 0 hingga 7 tahun atau berusia 8 tahun kurang 1 hari Tahap imunisasi ini dilakukan dua kali, yaitu tanggal 15 hingga 21 Januari dan tanggal 19 hingga 25 Februari tahun 2024 Hari ini diselenggarakan semua seluruh Indonesia dengan hubungan agar anak-anak di Indonesia di generasi pendatang, tidak baru menyebabkan dalam bahayanya penyakit polio bagaimana penyakit polio diperuntukkan hanya menyebabkan sampai 3 hari kemudian Dan imunisasi hari ini ditutupkan untuk anak-anak yang berusia 0 hingga 7 tahun atau 8 tahun kurang 1 hari Nah, tahap pemberian imunisasi ini dilakukan dua kali Dengan tanggal 15 hingga 21 Januari dan di pekan 9 Februari Jadi harapan saya anak-anak yang berusia 0 hingga 8 tahun kurang 1 hari ini harus dan wajar mendapatkan imunisasi ini Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kabupaten Teringgalai, Dr. Sunaruto menjelaskan Sasaran imunisasi polio supin di Teringgalai sebanyak 73.543 anak Sasaran ini terdiri dari Balita sebanyak 37.000 Anak Paut sebanyak 55.000 dan anak Pekan sebanyak 13.000 Sedangkan anak ISD sebanyak 17.000 Semua anak-anak ini berusia 0 hingga 7 tahun Termasuk yang sudah mendapatkan vaksin polio Tetap perlu mendapatkan vaksin polio tambahan Sasaran polio yang tadi disampaikan adalah 0 hingga 7 tahun atau 8 tahun Total di Kabupaten Teringgalai, Sasaran ianya adalah 73.543 anak Terimakas di masalah Teringgalai, Sasaran ianya adalah di 37.000 Kemudian di Paut ada 55.000 sekian Kemudian ada di TK ada 13.000 sekian Kemudian ada di ISD 17.000 Jadi setara total ada 73.543 anak Sunarto juga menambahkan anak-anak yang tidak dapat diberikan vaksin polio tetes Seperti anak dengan HIV-AIDS atau anak dengan daya tahan tubuh rendah Akan diberikan vaksin polio sentiket Menentang obat yang tergalik menghimbau kepada seluruh orang tua Untuk membawa anaknya ke pos-pos pelayanan imunisasi polio yang telah disediakan Dan perlu diketahui polio ini gratis dan aman